Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gara-gara perang di Gaza, Palestina Wanita muda di negara barat berbondong-bondong masuk Islam Makin banyak wanita muda atau genzet di negara barat yang masuk Islam Mereka mengatakan terinspirasi mengambil keputusan tersebut setelah membaca Al-Quran Dan melihat keimanan yang kuat dari masyarakat Palestina dalam menghadapi perang Gaza Dikutip dari abutislam.net Prosesi muwalaaf para wanita muda genzet ini dimulai setelah peristiwa tanggal 7 Oktober Dan meletusnya penyerangan tentara Zionis Israel ke Gaza Yang menewaskan lebih dari 12.300 warga Palestina Di antara muwalaaf itu ada Madison Reves Seorang ibu berusia 24 tahun dari Tampa, Florida Ia mulai tertarik pada Islam sejak September lalu setelah berbicara dengan seorang gadis muslim melalui aplikasi bahasa Pecahnya perang di Gaza dan tingkat genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina oleh Israel memperkuat tekadnya untuk masuk Islam Dia membagikan video mengenakan jilbab pada tanggal 24 Oktober tahun 2023 dan merayakan keyakinan barunya sebagai muwalaaf Ini adalah penyesuaian besar Kata Madison Reves yang merupakan veteran militer itu kepada Free Press Ia bukanlah satu-satunya wanita muda yang mengambil keputusan untuk menjadi masuk Islam baru-baru ini Juga di bulan Oktober tahun 2023 Influencer dan penulis TikTok Amerika Megan Rice masuk Islam setelah membaca Al-Quran Perjalanannya menuju Islam dimulai ketika ia mendirikan klub buku agama dunia untuk membaca Al-Quran Sehubungan dengan genosida yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina Dilaporkan Daily Mail Wanita muda lainnya yang baru masuk Islam adalah Alex seorang TikToker Ia baru-baru ini membeli kitab suci Al-Quran dan mulai menutupi rambutnya dengan hijab Dalam salah satu videonya, Alex membalas kritikan bahwa dia akan kembali ke cara-cara barat setelah peristiwa ini berakhir Menurut Anda, bagian mana dari gaya hidup barat yang akan saya ikuti kembali? Dia bertanya Eh, kapitalisme yang meraja lela? Semua penjajahan, karena aku benci kedua hal itu Para ahli menyarankan bagi banyak orang Pilihannya adalah pemberontakan terakhir melawan barat Pemberontakan adalah bagian dari masa muda Kata Lorenzo Fidino Direktur program ekstremisme di Universitas George Washington Kepada Free Press Pada titik ini Apa yang lebih memberontak? Apa yang lebih anti-barat? Anti-kapitalisme Dan anti-kemapanan Selain masuk Islam, pungkasnya Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh